Presiden Donald Trump termasuk yang pertama menyambut positif terpilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris. Johnson telah menjanjikan Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada tenggat 31 Oktober. Gejolak ekonomi akibat Brexit ini membuat Johnson juga mendekat pada Amerika Serikat di bawah Trump. Pendukung Brexit berharap, kerikatan pribadi Trump dan Johnson bisa memudahkan tercapainya kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa. Partai konservatif yang kini dipimpin Johnson hanya punya mayoritas tipis di Parlemen Inggris. Sementara Kongres Amerika yang perlu menyetujui perjanjian perdagangan baru juga tidak sepenuhnya dikuasai rekan-rekan Presiden Trump dan Partai Republik. DPR saat ini dikuasai Partai Oposisi Demokrat yang sejauh ini mempertanyakan kebijakan perdagangan Presiden Trump, mulai soal perang dagang dengan Tiongkok hingga Inggris pasca Brexit. Para tokoh demokrat di Kongres menolak perjanjian dagang baru Amerika Serikat dengan Inggris bila tak mempertimbangkan nasib Irlandia Utara. Isu yang selama ini ikut mengganjal perjanjian Brexit. Nancy Pelosi dan demokrats di Kongres mengatakan bahwa jika ada perjalanan Irlandia, maka Amerika tidak akan mendapatkan perjanjian dengan Amerika Serikat dengan Jawa. Di luar Brexit, dua tanggungan lain bagi Inggris di bawah Johnson dan Amerika di bawah Trump adalah ketegangan di Teluk Persia dengan saling merebut kapal tangker minyak antara Inggris dan Iran serta pergolakan di Hongkong yang mencemaskan pelaku usaha di Inggris maupun Amerika. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.